Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Vivo Y12 jadi handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya seperti ini sudah kita acak tetap tidak ketemu juga sekarang kita akan coba untuk menghapus kunci layarnya dengan melakukan erase user data pada Vivo Y12 ini dan kita membutuhkan komputer tentu saja kita membutuhkan juga kabel data langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer dan nanti kita akan coba untuk menggunakan sebuah tool sakti namun sebelumnya kita bisa matikan dulu handphone ini kemudian nanti kita hubungkan handphone ini ke komputer dengan metode seperti ini jadi handphone kita matikan dulu setelah handphone mati nanti kita menghubungkan handphone ini ke komputer dengan menekan dan menahan kedua tombol volume jadi tombol volume atas dan tombol volume bawah kita tekan dan tahan sambil menekan kedua tombol volume kita colokkan kabel data ke handphonenya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh toolnya tool sakti dan gratis yang sering kita gunakan oke sekarang kita bergabung dulu dengan tampilan windows kita langsung set set aja masih disini ada mtk gsm sulteng kita akan gunakan tool ini sebelumnya kita ekstrak dulu file-nya caranya klik kanan kemudian ekstrak disini sampai menjadi sebuah folder untuk password ekstraknya adalah magelangflasher huruf kecil semua tanpa sepasi lalu bisa kita tekan menu ok dan kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai lalu muncul sebuah folder kita bisa buka foldernya di dalamnya ada file mtk gsm sulteng v1.3.4 rev2 excel kita double klik file ini untuk menjalankan toolnya dan tool ini berjalan pada windows 10 untuk windows seri lainnya kayaknya tidak bisa jalan ya di windows 7 juga kayaknya tidak bisa jalan kita gunakan windows 10 oke sekarang kita install driver dulu klik menu install driver kita tunggu sampai proses installnya selesai kalau sudah selesai kita masuk ke menu vivo kemudian kita cari vivo Y12 ini dia kita pilih serinya vivo Y12 dan kemudian di sebelah kanan bawah kita pilih menu format factory kita klik menu ini kemudian kita klik menu execute-nya sampai muncul keterangan pada kotak lock-nya factory reset and RSFRP kemudian waiting for device connection kita hubungkan handphone ke komputer sekarang tekan volume atas tekan volume bawah kemudian sambil menekan kedua tombol volume kita colokkan aja kabel data ke handphone-nya dan kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh toolnya kalau sudah terbaca lepaskan kedua tombol volume dan perhatikan prosesnya sudah selesai muncul keterangan all is done cukup cepat saja tidak butuh waktu lama proses menghapus kunci layar yang lupa pada vivo Y12 ini sudah berhasil kita lakukan kita kembali dulu ke tampilan handphone-nya karena handphone ini tidak menyala otomatis kita nyalakan dulu langsung aja kita bisa menekan tombol power tekan dan tahan sampai muncul logo vivo di layarnya kemudian kalau sudah muncul logo vivo bisa kita lepaskan menekan tombol power-nya ini dia sudah muncul logo vivo maka tinggal kita tunggu saja sampai proses loading-nya selesai kita bisa letakkan dulu handphone-nya kemudian untuk MTK GSM Sultan Tool ini banyak sekali teman-teman yang tanya apakah tool ini bisa jalan di Windows selain Windows 10 aku belum coba ya tapi dari keterangan teman-teman yang sudah mencoba untuk menjalankan tool ini pada Windows 7 ternyata tidak bisa bagi yang belum upgrade Windows-nya segera upgrade ke Windows 10 ini laptopku buatan tahun 2012 laptop jadul saja kuat menggunakan Windows 10 dan ini dia untuk handphone-nya sudah selesai proses loading-nya tadi tinggal kita setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja konek ke jaringan internet bisa kita lewati dulu fokus untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu di bagian pengaturan jaringan bisa kita lewati tidak perlu kita konekkan dulu handphone ini ke jaringan internet langsung kita setup saja karena proses format factory tadi selain menghapus kunci layarnya juga sudah sekaligus bypass FRP akun Google-nya dan yang paling penting perlu teman-teman perhatikan adalah metode ini juga menghapus seluruh data yang ada di internal memori handphone ini tanpa terkecuali foto, video, aplikasi, kontak, catatan semuanya hilang dan sekarang handphone sudah berhasil kita setup langsung masuk ke tampilan menu tanpa kendala apapun handphone tidak meminta untuk verifikasi akun Google karena proses factory reset tadi atau format factory tadi sudah sekaligus menghapus akun Google-nya atau iras FRP-nya bypass akun Google-nya jadi prosesnya ini sangat cepat sekali sat-sat saja langsung jadi nota selain kunci layar yang berhasil kita hilangkan untuk akun Google-nya juga tidak terkunci karena sudah sekaligus untuk iras FRP bypass akun Google kita akan coba cek di opsi pengembang kita bisa aktifkan dulu opsi pengembang kita akan cek nanti jika ternyata tidak ada perubahan pada OEM unlocking-nya karena biasanya handphone yang kita lakukan unlock kunci layar kemudian tidak terkunci FRP berarti di bagian buka kunci OEM atau OEM unlocking-nya ini sudah aktif namun di sini untuk buka kunci OEM-nya masih non-aktif yang artinya memang sebetulnya handphone ini sudah terkunci akun Google-nya tapi karena proses di awal tadi selain menghapus kunci layarnya juga sekaligus untuk iras FRP atau bypass akun Google maka handphone sudah langsung bisa kita setup sampai ke tampilan menu tanpa meminta verifikasi akun Google lagi handphone sudah siap kita jadikan nota oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota